Hey guys, apa kabar? I'm Calum Scott, and you're watching Breakout. Hey guys, what's up? Welcome to Breakout. Beautiful day, kita lagi on the rooftop, mau chillin-chillin barengan sama kalian, dan we got a special guest on the show. Jauh-jauh dari luar negeri, lagunya kalian semua tahu, but later on. Sekarang gue ada info buat kalian semua. So, the first info, gue ada update tentang John Mayer. Oke, jadi buat kalian yang ngefans sama John Mayer, kalian semua udah pasti tahu ya, kalau John Mayer ini bakal mengadakan konser di Jakarta. Dan, the tickets are running out real quick. Jadi buat kalian, bro, I don't know where to find the tickets now, tapi cari-cari aja. Semoga aja masih ada satu atau dua tiket lagi, but everybody's watching John Mayer. Guys, tahu nggak, ada info juga nih, bahwa John Mayer ini, dia ini nge-launch sebuah yayasan. Yayasan amal yang dia buat khusus untuk veteran-veteran perang, yaitu Heart and Armor Foundation. Jadi yayasan ini fokus ke post-traumatic stress disorder, yang biasanya itu seringkali dimiliki veteran-veteran setelah mengikuti sebuah perang. Sometimes that happens. Dan kenapa dia terketuk untuk membuat yayasan ini? Karena bapak John Mayer ternyata dulu adalah seorang veteran juga. So that's, yeah, very nice of him. Karena banyak orang yang melupakan bahwa orang-orang yang ikut ke perang itu, they do experience post-traumatic disorder sometimes. Berikutnya ada info tentang love. Jadi buat kalian yang suka sama love, love akan mengadakan konsernya tanggal 24 Mei 2019. Dan gue ada sedikit info yang fun tentang single barunya love. Dia ada single barunya yang judulnya I'm So Tired. Dan yang lucu dari single ini ternyata, dia ini sebenarnya gak tahu mau nulis lagu apa lagi. Dia tuh lagi bingung, lagi bener-bener mind block gitu. Mau lagu cinta, bosen. Mau lagu apa, bosen. Akhirnya dia bikin aja lagu I'm So Tired. Ketika ketemu sama Troy, hey, this is nice. Oke, so, after this, gue ada K-pop update buat kalian. Don't go anywhere, we'll be right back. Alright, seperti janji boys, sekarang kita masuk ke K-pop update. And I changed my situation, there'll terasa lebih K-pop free. The Chen dari EXO, tanggal 13 Maret kemarin akhirnya buka akun YouTube pribadi. Dan disitu dia udah sempet posting video dia cover lagu. Dan gak cuma itu, Chen juga dikabarkan akan merilis album solo. Jadi buat kalian yang ngefans, wait for it. Dengar-dengar? Ito. Anyway, buat penonton di rumah, jangan lupa ikutan Netflix sekarang juga. Ambil smartphone kalian. Shake, 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 shake. Karena banyak hadiah yang kalian bisa dapetin. Dan pokoknya, last, one of the best things ever. Berikutnya, gue akan ngobrol-ngobrol sama Callum Scott. Buat kalian yang ngefans, send me your questions. I'm gonna ask you, after this. We're back. Callum Scott is a nice person, man. Ternyata dia normal banget. I really like that guy, man. Kita ngobrol-ngobrol, kita main games. Very cool, man. Sekarang gue mau kasih kalian update musik lagi buat kalian. Musik Rock and Roll Hall of Fame. Buat kalian, para Directioners, ada update buat kalian. Harry Styles akan tampil di Rock and Roll Hall of Fame kelas tanggal 29 Maret 2019. Dan di sana nanti, Harry ini bakal tampil untuk tribute ke Stevie Nicks, vokalis dari bandnya Fleetwood Mac. Very cool. Sebagai bentuk penghargaan atas karya-karyanya selama ini. Dan, you know what? No dance. I just can't wait for that. Dan ini update dari Indonesia. Iwan Fals akan menggelar konser tanggal 30 Maret 2019 di Ancol. Jadi, buat para OI, serbulan, Ancol. Oke? Iwan Fals juga ngajak SID, Superman Is Dead, untuk manggung bareng dan collab bareng. So, pretty cool, man. Anyways, itu dia info-info tentang hari ini. Semoga kalian, you had a good time with me and Callum Scott. Thank you for watching. Selamat buat kalian semua yang udah pada menang di Netflix. Buat yang belum, jangan khawatir. Netflix akan kembali lagi. And thank you guys for watching. I'm Boy William. Thank you so much. This is Breakout Showcase with Callum Scott. Your most requested song, You Are The Reason.